Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasyukuruhu ana ni'amihil jazilah Ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad ibni abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Saudaraku kaum muslimin dan muslimat Rahimahkumullah Kita lanjutkan kembali Pengajian kitab Bidayatul Hidayah Karya Hujjatul Islam Abu Hamid al-Wazali Di pertemuan yang lalu Kita sudah sampai pada Bagian pertama Atau bab pertama Tentang masalah toat Ini sudah masuk Kepada wilayah Jus'i Misalnya masalah bagian-bagian yang mungkin nanti bisa langsung diamalkan oleh kita semua Kalau pembukaan kemarin Imam Ghazali masih menjelaskan tentang perihal-perihal bagaimana mencari ilmu dan bagaimana ilmu itu berbuah Berbuah Hidayah Jadi Hidayah ini adalah pengamalan ilmu Ibadah itu adalah cermin pengamalan ilmu Begitu ya Jadi kalau ingin beribadah berilmu dulu Karena tidak mungkin buah itu bisa ada tanpa pohon Tanpa akar Sehingga harus ilmu dulu Nah ini pada bagian mukaddimah Imam Ghazali sudah menjelaskan hal itu Kita bahas Insya Allah sudah cukup panjang lebar Nah gini kita sudah sampai kepada bab Yang Jus'i Yang bagian-bagian Dan sampai pada bab toat Yang pertemuan yang lalu Sudah kita mulai Kita lanjutkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda Allah SWT berfirman Jadi ini namanya hadis kudsi Jadi Rasulullah menyampaikan Apa yang disampaikan oleh Allah SWT Dan tidak disebut sebagai Al-Quran Maka itu hadis kudsi Jiri-jirinya Kalau zaman waktu Rasulullah adalah Tidak untuk ditulis Tapi dihafal saja Dawuh atau berfirman Allah berfirman Mudah-mudahan Allah bertambah kebaikannya Jadi Tabaroka itu artinya adalah Bertambah kebaikannya pada semua makhluk Wata'ala dan Maha suci atau mahaluhur Kalau orang Makna Jawa adalah mahaluhur Artinya hanya yang layak saja Bagi Allah itu Dawuh yang lafad Matakor roba ilayel mutakor ribun Matakor roba Dawuh yang lafad Matakor roba Orang marek Ilai yang marek ingsun Sopo al mutakor ribun Awong-wong Kang bodo marek Bimithli ada ima Kelawan Mumpamani Ngalakoni Amal Iftarot tu Kang majipaken Tidak ada orang Atau hamba Yang Mendekat kepadaku Dan lebih aku senangi Itu ya Di dalam hadis riwayat Bukhari Itu disebutkan Wa ma takor roba ilayya Abdun bisyai'in Minabto'ati Ahabba ilayya Gitu Jadi Tidak ada Seorang makhluk Atau hamba Yang mendekatkan diri Kepadaku Yang lebih aku cintai Bimithli ada ima Ftarot tu Aleyhim Seperti Atau sebagaimana Kalau dia Mau melaksanakan Atau mengamalkan Hal-hal yang sudah Aku fardukan Kepada mereka Walaya zalu Lan Ora leren-leren Sopo al-abdu Kawulo Iku ya takor robu Marek Ilayya Maring Inksun Iku ya takor robu Marek Sopo abad Ilayya Maring Inksun Bin nawafili Kelawan media Amal-amal Sunnah Hatta Uhib Bahu Sehingga Seneng Sopo Inksun Hu'ing Abad Dan Pada saat Seorang hamba Tidak henti-hentinya Atau menjalankan Dengan istiqomah Mendekat Kepadaku Dengan media Amal-amal Sunnah Pada akhirnya Sampai pada akhirnya Aku mencintai Dia Maka aku menjadi Pendengaran hamba itu Dimana hamba itu Mendengar dengan Pendengarannya Wabasoruhu Landaddi Inksun Ink Penglihatane Abad Alladziyupsirukang Ningali Sobo abad Bihi Kelawan Basor Dan aku Menjadi Penglihatan Hamba itu Dimana Hamba itu Melihat dengan Penglihatan itu Walisanahu Landadi Ini maksudnya Allah semua ya Walisanahu Landaddi Lisane Abad Alladziyantikukang Ngomong Sobo abad Bihi Kelawan Lisan Dan aku Menjadi Lisannya Dimana Seorang hamba Berbicara Dengan Lisan itu Dan aku Menjadi Kakinya Kaki hamba tersebut Dimana Ia berjalan Dengan Kaki Itu Saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Yang dimulyakan Oleh Allah Ini hadis Kutsi Ini yang pertama Kalau kita Membaca Syarah Dari Imam Nawawi Dalam Marokil Ubudiah Bahwa Apa yang Ditulis Oleh Imam Wazali Yang berupa Hadis-hadis Di dalam Kitab Bidayah Tidak Dikritik Sama Sekali Oleh Imam Nawawi Ini Adab Adab Dari seorang Imam Besar Imam Nawawi Al-Bantani Ulama Indonesia Yang meninggal Di Makkah Dan dimakamkan Di Maklah Tidak Mengkritik Sama Hadis-hadis Yang Disampaikan Oleh Imam Wazali Di dalam Kitab Bidayah Baik Dari Aspek Sanat Ataupun Dari Aspek Matang Tidak Sama Sekali Kalaupun Imam Nawawi Ingin Menyampaikan Sesuatu Maka Beliau Tulis Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Jadi Nawawi Menulis Misalnya Wafi Riwayatin Lil Bukhari Hadis Ini Kalau Di dalam Riwayat Imam Bukhari Berbunyi Begini Menulis Seperti Itu Jadi Tidak Mengkritik Bahwa Imam Wazali Ini Hadis Tidak Baik Dan Sebagi Tidak Seperti Itu Kalau Imam Nawawi Jadi Ada Imam Yang Seperti Ini Patut Sekali Untuk Kita Jadikan Perdoman Agar Kita Tidak Kehilangan Arah Yang Kesannya Bahwa Kritik Itu Harus Seperti Apa Begitu Nah Ini Imam Nawawi Mencontohkan Bagaimana Mengkritisi Seorang Imam Wazali Seorang Imam Besar Yang Ya Oleh Sebagian Orang Disebut Bahwa Hadis-hadis Yang Disampaikan Imam Wazali Di dalam Karya-karya Adalah Do'if Tapi Imam Nawawi Seperti Ini Nah Ini Penting Sekali Bagi Kita Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Bahwa Hadis Kutsi Ini Menggambarkan Bagaimana Allah Ini Didekati Allah Menceritakan Kepada Kita Menunjukkan Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Caranya Seorang Hamba Itu Bisa Mendekatkan Diri Kepada Dirinya Nah Ini Disebutkan Bahwa Yang Pertama Adalah Dengan Media Hal-hal Yang Fardu Atau Sarana-sarana Ibadah Yang Fardu Fardu Ini Saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Bisa Ditili Dari Berbagai Sudut Pertama Dari Sudut Hukum Fardu Itu Bisa Fardu Ain Bisa Fardu Kifaya Nah Ini Dari Aspek Hukum Fardu Ain Seperti Sholat Itu Sholat Fardu Lima Waktu Itu Fardu Ain Ada Fardu Kifaya Seperti Merawat Jenazah Dan lain Sebagainya Nah Ini Dari Aspek Hukum Kemudian Ada Pula Bisa Kita Tili Fardu Itu Dari Aspek Pelaksanaan Ada Fi'lan Ada Tarkan Ada Yang Harus Dilaksanakan Ada Yang Harus Ditinggalkan Jadi Fardu Itu Begitu Bahkan Kita Beri Contoh Misalnya Kalau Sholat Tadi Sholat Lima Waktu Itu Fi'lan Dilaksanakan Tapi Kalau Yang Tarkan Ditinggalkan Itu Misalnya Perzinahan Pencurian Perampokan Dan lain Sebagainya Itu Termasuk Termasuk Dalam Kategori Fardu Tapi Yang Ditinggalkan Artinya Wajib Ditinggalkan Nah Ini Penting Untuk Diketahui Karena Kadang-kadang Yang Paling Banyak Diceritakan Di Dalam Berdakwah Ini Kalau Saya Perhatikan Adalah Yang Fardu Fardu Secara Fi'li Jadi Yang Dilaksanakan Saja Sholat Zakat Dan Sebagainya Dosa-dosa Yang Kecil Besar Itu Kadang-kadang Tidak Disampaikan Nah Ini Penting Sekali Bahkan Kalau Terjadi Pertentangan Di Dalam Diri Seseorang Itu Sebenarnya Yang Harus Didahulukan Itu Adalah Meninggalkan Yang Haram Dulu Nah Ini Oleh Sebab Itu Di Dalam Tradisi Keulamaan Itu Lebih Di Utamakan Darul Mafasid Jadi Menghindari Atau Menolak Daripada Keburukan Keburukan Daripada Jalbul Mas Soleh Daripada Melaksanakan Hal-hal Yang Baik Karena Sebenarnya Kalau Orang Hidup Itu Cukup Hidup Begitu Saja Tapi Tidak Merusak Itu Masih Lebih Baik Daripada Kadang-kadang Melaksanakan Sholat Melaksanakan Ibadah Tapi Merusak Nah Begitu Ya Kok Bisa Nah Itu Tadi yang Sudah Disampaikan Oleh para Ulama Gitu Nah Nanti Ini Ujung-ujungnya Pada Sampai Pada Takwa Dohir Takwa Batin Itu Nanti Sampai Kesana Gitu Jadi Fardu Itu Dari Aspek Pelaksanaannya Ada Fi'lan Ada Tarkan Kemudian Dari Aspek Dohir Juga Bisa Dan Batin Jadi Kita Tilih Dari Aspek Dohir Dan Batin Dari Aspek Dohir Seperti Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Ada Sholat Kemudian Ada Kiruatul Quran Ada Bikir Itu Kalau Orang Melakukan Itu Semua Maka Itu Takwa Bid Dohir Begitu Sudah Takwa Tapi Secara Lahir Nah Ada Fardu Itu Yang Ditirik Dari Aspek Batin Apa Itu Al-ilmubillah Atau Ma'rifatullah Kenal Kepada Allah Terus Kemudian Hubun Lahu Cinta Kepada Allah Tawakal Allah Itu Kefarduan Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Hamba Sehingga Tidak Cukup Orang Itu Sebenarnya Kalau Mau Dibilang Takwa Secara Komplit Hanya Bisa Melaksanakan Sholat Saja Tidak Tapi Hampa Baca Quran Tapi Hampa Kenapa Karena Itu Tadi Jadi Kefarduan Yang Diwajibkan Oleh Allah Dari Aspek Batin Tidak Dipenuhi Dan Bahkan Saudaraku Kaum Muslimin Dan Muslimat Rasulullah Muhammad Itu Dipilih Oleh Allah Sebagai Nabi Itu Bahwa Allah Menemukan Hati Nabi Muhammad Itu Hati Yang Terbaik Makanya Dipilih Menjadi Nabi Itu Dalam Sebuah Riwayat Ibn Masud Artinya Apakah Kadang-kadang Perbuatan Kita Di Dalam Melaksanakan Ibadah Ibadah Itu Menjadi Hampa Menjadi Sia-sia Kenapa Karena Hal Fardu Yang Bersifat Batin Tidak Dipenuhi Kalau Bahasa Guyonannya Kan Begini Kalau SMS Dibalas SMS Kalau Nilpon Dibalas Nilpon Allah Juga Sama Jadi Kalau Dohir Dibalas Dohir Tapi Kalau Sudah Cinta Kenal 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 Sama Allah Cinta Tawakal Tawakal Balasannya Juga Cinta Kalau Orang Sudah Dicintai Oleh Allah Ini Sebagai Puncak Yang Paling Tinggi Ridu Wah Itu Kalau Orang Sudah Cinta Itu Kadang-kadang Kita Bisa Lihat Perilaku Wali Wali Kalau Itu Dilihat Dari Aspek Dohir Itu Bisa Sangat Melanggar Hukum Tapi Karena Dia Dicintai Oleh Allah Itu Menjadi Sebuah Hal Yang Penuh Dengan Hikmah Kita Sudah Pernah Membahas Bagaimana Nabi Allah Hidhir Alayhi Salam Nabi Hidhir Alayhi Salam Sampai Menenggelamkan Perahu Masyarakat Sampai Membunuh Anak Kecil Coba Itu Bisa Dibayangkan Kalau Itu Dihukumi Oleh Hukum Fikih Itu Bisa Dihukum Mati Nabi Bahwa Fardu Yang Bersifat Batin Itu Cinta Kepada Allah Tawakal Kepada Allah Khauf Raja Kepada Allah Ini Juga Tidak Kalah Pentingnya Atau Bahkan Lebih Penting Dibanding Keparduan Keparduan Yang Bersifat Duhir Itu Kemudian Saudaraku Kaum Muslimin Dan Muslimat Yang Dimuliakan Oleh Allah Keparduan Ini Adalah Hal Yang Paling Pertama Harus Dilakukan Oleh Seorang Hamba Nanti Di belakang Ada Di hadis Ini Dijelaskan Selanjutnya Tidak Ada Seorang Hamba Yang Istiqomah Menjalankan Hal-hal Sunnah Sampai Pada Akhirnya Aku Mencintai Dirinya Tapi Bagaimana Ini Semua Harus Dijelaskan Bahwa Fardu Ini Satu Hal Atau Kesunahan Itu Boleh Dilakukan Kalau Orang Itu Unsur Unsur Atau Perintah Perintah Fardunya Sudah Dilaksanakan Dahulu Jadi Tidak Boleh Tidak Boleh Melaksanakan Hal-hal Sunnah Kalau Fardunya Itu Ditinggalkan Imam Nawawi Berkata Barang Siapa Sibuk Melaksanakan Hal-hal Fardu Solat Lima Waktu Tanpa Rawatib Misalnya Itu Yang Sunnah Sunnah Itu Dimaafkan Atau Dimaklumi Tidak Bisa Melaksanakan Sunnah Sibuk Merawat Anak Seorang Ibu Misalnya Tidak Sempet Baca Quran Maka Maka Itu Tidak Apa Begitu Tapi 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 Barang Siapa Menyibukkan Diri Dengan Hal-hal Yang Sunnah Mengalahkan Yang Fardu Maka Dia Termasuk Orang Yang Tertipu Godaan Syetan Misalnya Kita Beri Contoh Yang Paling Mudah Saja Kadang-kadang Di tengah Masyarakat Ada Orang Yang Lebih Cinta Ziarah Kubur Lebih Cinta Ziarah Kubur Kemana-mana Diikuti Wali Songo Wali Limu Wali Telu Macem-macem Diikuti Akan Tetapi Sholat Fardunya Sendiri Kurang Diperhatikan Nah Ini Namanya Mahrul Dan Saudaraku Kalau Orang Sudah Bisa Melaksanakan Fardunya Sunnah Maka Dia Akan Mendapatkan Cintanya Allah Tentunya Dari Aspek Zahir Dan Batin Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Bagaimana Ciri-ciri Orang Yang Sudah Sampai Pada Derajat Itu Yang Sudah Dicintai Allah Subhanahu Wata'ala Kita Lanjutkan Di Lain Kesempatan Wallahul Muafiq Wa Miktarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai D Type Dist demean Il Push Sampai Hou Had Í D disorders enseñ 利 Ai reh